Walaupun terkenal musibah banjir Jangan sedih Boleh bersedih, tapi jangan lama-lama Yang penting kita Hefe Ih makin gede ini Ini harusnya gede gede Ya, ingin doain semoga airnya cepet turut Dan bisa nampak TV lagi Nah, Nyai Nikita Mirzani bersama Duo Hoba Akan mengunjungi dan ikut evakuasi para korban banjir Di daerah Cereduk Indah 1, Tangerang, Bebs Nikita Kepo Kepo banyak Nikita Kepo Kepo banget Nikita Kepo Hari ini Niki mau syuting Walaupun udara mendung Udah kayak sore Tapi gak apa-apa untuk menghibur kalian semua Cuman Si Pak Nunung nih kok belum Dateng-dateng ya kita telepon dulu ya Nikita Kepo Ini Pak Nusa alias Pak Nunung si Gigi Ompong Kalo yang tau giginya kayak jendela Nah itu Pak Nunung Nah Bebs nih kita telepon dulu ya Bebs Kok dia bisa telat ya? Biasanya dia gak telat loh Ya Bu Dimana Pak? Kok belum dateng? Ya saya di rumah Bu Rumah saya kebanjiran Bu Oh Gitu gak bisa masuk dulu Bu Wanjirnya sampai mana Pak? Itu agak lumayan balem Bu Beseh gak bisa masuk Oh ya ampun Ya udah deh Kalo gitu Pak Bapak itu urusin rumah aja Saya syuting sendiri aja gak apa-apa Bapak jaga kesehatan ya Pak Jangan sampai sakit Pak Itu kan pada air somberan Pak yang masuk Iya Bu Makasih banyak Bu Tapi aman ya Pak? Aman Alhamdulillah aman Bu Keluarga gimana Pak? Keluarga sehat Bu Aman Pada tidur dimana? Pada musik Saya tidur di tetangga Bu Jadi rumah tingkat itu Saya Sementara saya mengisi-isi dulu Bu Rumah tetangga Oh kasihan Yaudah Pak Nunung kalo gitu Pak Nunung Entah kamu kabarin kalo ada apa-apa ya Iya Makasih banyak Bu Duh Panungse rumahnya kena banjir Tapi emang sih rumah Iyam aja kena banjir Rumah Yunisara juga kena banjir Tadi kemarin juga depan rumah Masuk ke garasi Yaudah kalo gitu mendingan kita Ya gak syuting sama Panungnya juga gak apa-apa Daripada dia nanti kelelep Rumahnya Yaudah kalo gitu yuk kita syuting sekarang Nih kita kepo let's go Oke Bas Sekarang kita berangkat doang Kita syuting lagi nih kita kepo Ini pasti seru banget syuting kali ini Eh Eh Ternyata banjir Panang Gak hujan Lu ngapain sih kesini pada Ngapain pake baju-baju hujan Lihat tadi hujan Udah selalu hujan rumah lu banjir Itu semalem What Manapun apabila gak semalem Apaan sih kenapa bilang gak semalem Nih Bem-bem di rumah ini dia sahabat-sahabat nyigi ada Paloma Hai Ada Krisna Hei Tahun 2019 kemarin, pergantian ke 2020, Indonesia kembali kena bencana, kena banjir. Hampir semua daerah Jakarta itu kerendam sama banjir. Dan sampai sekarang juga masih ada beberapa bagian yang masih mengungsi karena banjirnya sampai seatap rumah. Ini dia, Beb, situasi tempat lokasi di daerah Celeduk Indah, Tanggerang. Banyak orang lalu-lalang di lokasi sini, Beb. Para relawan ikut serta membantu dan menyelamatkan para korban banjir. Ayo, udah sampai, Cuy. Beb, turun, Beb. Beb, kita udah sampai di tempat penampungan yang rumahnya masih kena banjir. Oke, kita udah sampai di tempat banjir. Nah, Niki sama sahabat-sahabat Niki mau ikut bantuin korban-korban yang belum terselamatkan, mau ikut evakuasi. Aku mau ke sini. Lu kenapa sih balik? Orang mau bantuin korban, lu ngelawak aja. Belum disuruh ngelawak. Ada aja ini, si dua oba ini. Halo, Pak. Banget, Pak. Sertif kita. Bapak. Sertif dulu. Sertif banget. Sertif banget. Sertif banget. Sertif banget. Sertif banget. Wah, keren. Walaupun mereka kena musibah, bencana, kebanjiran, tapi tetap happy-nya tetap ada. Halo, Pak. Halo, Assalamualaikum. Ibu, Ibu. Ini, Niki. Lebihnya masih ada di mobil saya. Taruh di sini. Boleh? Taruh di sini kan boleh. Boleh, ya, Bu. Selamat bekerja, Ibu. Ayo, Bebs. Ayo, Bebs. Kita ke tempat banjir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa-apa kabarnya? Baik. Aduh. Nah, kita udah janjian sama... Papa, sini dari desa. Asi Cepatan Kapsar, ACT. Nah, ini dia nih. Tuh. Halo, Pak. Apa kabar, Pak? Ini sahabat saya. Ini masih ada yang belum keselamat ya, Pak? Masih di dalam rumah. Tapi saya boleh ikut nggak? Boleh ya. Nggak kagukan, Pak. Alhamdulillah. Kalau gitu, kita naik. Pakai pesesi itu. Oke, Bebs. Ini pertama kali Niki nyemplung langsung ke korban banjir. Mau nyelamatin juga yang kena banjir. Oke, Pak. Kondisinya sekarang gimana, Pak? Ini hari kedua ya, Pak? Gimana kondisi orang-orang yang kena banjir? Kondisinya... ...sudah banyak yang udah di evakuasi. Iya. Tapi yang di dalam-dalam, terutama yang di belakang. Masih ya? Masih keluar, Pak. Berarti belum nggak makan dong mereka dari kemarin. Iya. Jadi mereka mau ngolah makanan juga nggak ada, Pak. Nggak bisa ya? Yaudah, kalau gitu, Bebs. Nggak suka lama-lama lagi. Kita sekarang naik kapal. Oh, my, Bebs. Ini pertama kalinya Nyai turun ke lokasi titik banjir di sini. Semoga dengan datanya Nyai dan tim Nikita Kepo bisa membantu dan menghibur para korban ya, Bebs. Amin. Ini ngapain pada berenang? Tuhan, airnya kotor, sayang. Tersakit loh, Bada. Bebs, di sini itu sebetulnya langganan banjir. Cuman tahun ini yang terparah. Tadi malam sama kemarin itu, kalau nggak salah, sampai tingginya setinggi orang dewasa gitu. Hampir serumah lah. Nah, sebenarnya nggak beruntung juga sih, kalau ada yang punya tingkat dua masih bisa ngamanin diri ke atas. Cuman yang kayak bawah-bawah sini tuh. Pasti perabotan pada hancur nih. Peraabotan hancur semua. Kenapa, sayang? Kamu mau jadi artis? Eh, itu mata bisulan. Nanti makin gede loh. Ya, ini saya main, sayang. Hah? Ganti kita bisa, deh. Iya, sayang. Itu mata bisulan. Jangan main kotor-kotoran. Ganti, ayam, mbak. Ganti, ayam, menurut. Bepet, ini sebetulnya dari tanggal 31 sore memang udah turun hujan. Kalau nggak salah, di daerah Rumah Niki tuh dari jam 5 sore tuh udah turun hujan, sampai pagi jam 9 tuh hujan nggak berhenti-berhenti. Rumah Niki juga kebanjiran, alhamdulillah lainnya. Tapi memang nggak separah ini, daerah Niki juga nggak bisa dilalui sama lalu lintas, mobil itu udah nggak bisa. Cuma alhamdulillah hari ini udah mulai surut, cuman ya tempat-tempat yang kayak gini nih. Ini Niki baru pertama kali sumber hidup terje langsung ke tempat banjir. Jadi, mana yang belum kasihan, tapi ya ini namanya bencana alam, kita nggak pernah tahu ya, bu. Ya, mudah-mudahan yang kena musibah ini semuanya, sabar-sabar aja deh. Nggak bisa ngapain-ngapain lagi. Bapak nggak ikut evakuasi, Pak? Kenapa? Mau di rumah aja? Bebs, ternyata masih banyak juga para korban banjir yang stay di lantai 2 rumah mereka. Satu keluarga nih kayaknya kakek nenek, istri. Nggak ada istri, tanpa gelap ya? Yaudah lah Pak, tak bersabar ya. Sehat ya, yang penting sehat. Ya, Bebs, kita mau nyusul, nyai ke dalam sana. Soalnya kita turut ketinggalan, nggak muat perahunya. Jadi kita pakai perahunya. Oke, Bebs, ikutin kita terus. Ini kita kepo, kepo banget. Aduh mobil, aduh mobil kelelep. Beneran, Bebs, ini bener-bener pengalaman yang nggak akan nyai lupakan. Kenapa? Karena ini nyai lupakan dengan mata kepalanya sendiri. Mobil kelelep, Bebs. Nah, nyai bersama para relawan membagikan logistik untuk para korban banjir yang membutuhkan. Bebs, ini udah mau mendekati rumahnya Ibu RT. Ibu RT ini nggak ikut mengungsi karena satu dan lain hal. Lihat sini dong, siapa nih yang datang, yang nganterin. Ibu Ayi, Ibu RT! Ya Allah! Langsung, jangan nganter. Aktis tercantik yang datang. Ya Allah, terima kasih ya, udah ditengokin. Nih, taruh di atas ini aja, kita tengokin. Terima kasih ya. Iya, Bu. Sehat-sehat, Bu. Sabar, sabar. Ini kita kepo Kepo banget